Artinya, jika Quran saja yang dibaca, jika Quran saja yang dijadikan pedoman oleh dia, menurut Anda, dia akan tersesat. Betul? Tidak, tidak. Sekarang diralat. Sekarang diralat sama dia, teman-teman. Tadi dia bilang katanya sesat, sekarang diralat sama dia. Aduh, aduh. Dengarkan, makanya saya ulangi pelan-pelan. Pelan-pelan. Anda jawabnya berpenuh nafsu. Dengarkan, dengarkan. Jadi, Muhammad bilang bahwasannya dia meninggalkan hadis Bukhari dan hadis Muslim. Al-Turan dan hadis sebagai pedoman hidup. Waktu Muhammad ngomong gitu, ada hadisnya? Ada, ada itu. Eh, cerizangkan hadis itu dibikin setelah Muhammad meninggal. Ini orang gimana sih, ini orang ini. Yang bikin kitab Soehi Muslim, Soehi Bukhari itu. Bukhari itu ratusan tahun, hampir 300 tahun umurnya setelah Muhammad. Ketemu Muhammad, jadi dia enggak. Halo, balik lagi bersama saya, David Saguna. Dan terima kasih banyak kepada anda sekalian yang senantiasa mendukung dan mengikuti saya di channel ini. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahi anda semua dengan kekuatan dan kesehatan. Dan semua urusan anda dilancarkan olehnya. Amin. Pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana perdebatan yang sangat sengit antara Bang Edi Sidabutar dengan Pak Langkat. Yang memperdebatkan soal kitab penyempurna atau kitab yang memperjelas. Ya, sebagaimana klaim yang selama ini ada kita dengar. Dan dibuat oleh saudara-saudara kita di sebelah bahwa kitab yang itu adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Pada sisi terakhir nanti saya kemudian akan memberikan simpulan-kesimpulan teologis dari perdebatan Bang Edi Sidabut dengan Pak Langkat dalam topik bahasan kitab penjelas atau kitab penyempurna. Nah, kita langsung saja pada perdebatan mereka. Selamat menyimak. Baik, siap diskusi yang baik Pak. Siap. Baik. Pertanyaannya adalah, benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanyalah gombal saja? Benar. Tidak benar. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Bapak sunat? Sunat. Anda sunat karena mengikuti milah Ibrahim? Betul. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Kitab apakah yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Kisah para rasul. Kisah para rasul? Aduh. Lari, 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 lari. Kisah yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Quran menjelaskan. Quran menjelaskan. Pak, saya ulangi lagi Pak Langkat. Pertanyaan saya Pak yang dijawab, dengarkan. Apakah Al-Quran memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tidak. Tidak. Kitab manakah yang memberi penjelasan bahwa Ibrahim itu bersunat? Kitab apa? Jabur. Baik, berarti klaim Anda yang mengatakan bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan hanyalah gombal. Betul atau tidak? Tidak. Loh, gimana sih? Tapi Anda tidak menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat? Saya jawabkan. Lompat sana, lompat sini. Saya tadi sudah menanya, menjawab. Adakah kata sunat di Al-Quran tidak? Jelas tidak? Berarti klaim Anda bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan itu berarti hanya gombal. Dengar dulu. Loh, kok dengar dulu gimana? Ini di Anahal, dikatakan. Kemudian, hai, wahai. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Ikutilah agama Ibrahim. Seorang yang hanif. Dan bukan dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Berarti Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim. Oke, jelas? Jelas. Di mana agama Ibrahim itu bersunat? Di apa? Di kisah para rasul. Oke, berarti intinya kita tidak bahas ini. Yang saya bahas gini loh. Kalau memang Al-Quran itu kitab yang menjelaskan. Mengapa yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Al-Quran itu sendiri? Padahal di klaim bahwa itulah kitab yang memberi penjelasan. Tidak ada yang mengklaim bahwasannya Al-Quran itu mengatakan. Baik, saya bacakan ayatnya. Kalau Anda tidak percaya bahwa Quran mengklaim bahwa dirinya kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahal ayat ke-89. Saya bacakan Pak ya. Surat An-Nahal ayat 89. Anda bisa cek kalau-kalau saya berdusta. Ingatlah ketika kami menghadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Sebagai petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Menjelaskan segala sesuatu. Bahwa Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu menurut ayat ini? Betul. Di mana, oke sekarang. Yang mana kitab yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu bersunat? Tadi penjelasannya dari kisah para rasul. Berarti bahwa title, gelar bahwa Quran sebagai kitab penjelas. Tetapi ternyata yang menjelaskan bahwa Ibrahim itu sunat bukan Quran. Berarti, betulkah bahwa itu hanya gombal saja bahwa itu kitab yang menjelaskan? Tidak. Yeay. Tidak gombal tapi gak menjelaskan. Gimana sih? Jadi begini. Kok jadi begini? Apa ya? Katanya menjelaskan. Tapi gak menjelaskan. Yang menjelaskan malah kitab yang lain. Tidak. Ikutlah. Ini yang dijelaskan di sini biar tahu bagaimana cara sholat. Bagaimana cara sholat. Kuasa. Apakah Quran menjelaskan itu? Hah? Apakah Quran menjelaskan bagaimana tata cara sholat? Rakaatnya tidak. Cuma menyuruh sholat. Berarti bahwa Quran kita penjelas itu berarti gombal. Maksudnya? Karena artinya dia tidak mampu menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Memerintahkan sholat tidak ada. Saya tidak bilang Pak. Pak langkat dengarkan Pak langkat. Pak langkat dengarkan Pak. Pelan-pelan Pak. Jangan ini. Saya tidak tanya apakah Quran memerintahkan sholat. Jelas Quran memerintahkan sholat. Hakim sholat. Jelas. Yang saya tanyakan Pak. Apakah Quran menjelaskan tata cara sholat? Tidak. Bacaan-bacaannya sholat. Tidak. Berarti kelem bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu adalah gombal. Karena ternyata dia tidak menjelaskan Pak. Tidak. Eh kok tidak gimana? Buktinya dia tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Begini. Begini. Kok begini gimana lagi sih? Ya kimus sholat. Laksanakan sholat. Udah. Saya tidak tanya laksanakan sholat. Yang saya tanya, apakah kitab Quran menjelaskan tentang tata cara sholat dan bacaan-bacaan apa saja dalam sholat? Dijelaskan gak oleh Quran? Saya jawab udah berapa kali tidak. Tidak. Dijelaskan. Artinya Anda mengatakan bahwa Quran itu sebagai kitab yang menjelaskan. Berarti Anda bohong. Iya. Apa pun yang bohong? Ya jelas sudah. Berarti Anda bohong bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan. Menyuruh sholat ada di sana. Bagaimana tata cara sholat ada di hadis. Kita ini. Sekarang gue tanya pak. Hukum sunat itu wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Karena perintah dari Allah. Dimana? Menyuruh ikuti agama Ibrahim. Masalahnya Quran gak bilang Ibrahim itu sunat. Iya. Tapi begini. Tapi bagaimana lah saya menjelaskannya? Iya. Karena tidak dijelaskan dalam Quran pak. Saya menjelaskan kepada orang banyak ini. Ada seribu-seribu enam ratus orang yang nonton dan yang melihat. Yang tidak tertulis di Al-Quran. Seperti tadi. Ikutilah agama Ibrahim. Apakah disebutkan situ puasa segala macam? Tidak. Itu ada pengertiannya di hadis. Tidak. Bagaimana Ibrahim? Sholat Ibrahim. Kami ikuti sholat. Tapi disempurnakan oleh Al-Quran. Menjadi... Berarti kitab yang menjelaskan itu adalah hadis. Tidak. Al-Quran. Tapi yang bapak gue bahkan hadis. Hancur logika ini. Hancur. Bagaimana sih? Al-Quran menyuruh sholat. Al-Quran menyuruh sholat. Dan bacaan-bacaannya. Bapak bilang tidak. Lalu kitab apa-apa yang menjelaskan itu? Bapak bilang hadis. Berarti kitab yang menjelaskan tata cara sholat. Quran atau hadis. Berarti kesimpulannya. Kalau begitu. Kitab Quran bisa tidak dibikin sebagai kitab yang menjelaskan tata cara sholat. Tidak. Berarti bahwa Quran kitab yang menjelaskan itu. Tidak benar. Gimana sih? Itu tata cara sholat tidak. Iya berarti. Oke berarti. Berarti Anda akui. Berarti Anda akui bahwa Quran bukanlah kitab yang kita penjelas. Segala sesuatu. Penjelas. Dia penjelas. Aduh sudah ditunjukkan ayat masih ngotot juga ini. Sudah ditunjukkan dalil. Disuruh sholat. Hai sholatlah kamu. Itu kata Allah. Laksanakan sholat mengingat aku kata Allah. Tapi dia tidak menerahkan sana. Berapa-berapa saat berapa. Baik. Biar kita nggak muter-muter disitu Pak. Ini. Baik. Biar kita nggak muter-muter disitu Pak Langkat. Saya buat analogi dulu. Kalau kamu cerdas ya. Kalau kamu cerdas ya. Tidak mencari kesalahan. Ya kan. Kalau kamu cerdas. Saya buat analogi. Undang-undang itu harus ada peraturan presiden. Undang-undang itu harus ada peraturan menteri. Peraturan menteri itu harus ada perda. Ada-ada peraturan di daerah. Begitu dia. Sudah ada. Apakah undang-undang itu semuanya mengatur di daerah. Di kabupaten dan kecamatan. Tidak. Undang-undang. Tapi undang-undang memerintahkan. Begini loh kabupaten. Begini loh kecamatan. Maka kecamatan dan kabupaten. Ini aturannya. Begitu. Kata siapa undang-undang harus ada perda? Kata siapa undang-undang harus ada anunya? Kata saya. Oke. Coba jelaskan. Di mana anu peraturan presiden tentang KUHP? Tidak ada? Tadi katanya harus ada. Katanya harus ada tadi. Tidak ada. Itu KUHP zaman... Tadi Anda bilang barusan ada harus ada. Gimana sih? Semua. Tidak semua. Tadi Anda bilang harus ada. Tidak ada. Itu kekalkan dengan daerah. Oke. Sekarang gini aja penutup. Kalau berkaitan dengan hukum. Dia satu komando di atas ke bawah. Itu soal hukum. Soal pemerintahan. Lain di pusat. Lain di provinsi. Lain di kabupaten. Baik. Sekarang kita ke intinya. Sekarang kita ke intinya. Jadi menurut Pak Langkat. Kalau ada seorang muslim. Dia hanya berpedoman kepada Quran saja. Apakah dia akan tersesat? Bisa tersesat. Berarti menurut Anda. Quran itu kitab yang menyesatkan. Tidak. Tidak kan? Saya ulangi. Saya ulangi. Pelan-pelan. Jikalau ada seorang muslim. Di dalam hal beragama. Dia hanya berpedoman kepada kitab Allah. Kitab yang diturunkan oleh Allah. Yaitu Al-Quran. Apakah dia akan tersesat? Dika dia berpedoman kepada Quran. Dia tersesat. Dia tersesat. Artinya menurut Anda. Kitab yang dari Allah itu akan menyesatkan dia. Tidak. Tidak. Ini gimana? Ini seorang pola pikirnya. Ini hancur logikanya ini. Pak Langkat ini. Ini kayaknya kita harus jungkir balik. Ngomong sama Pak Langkat ini teman-teman. Harus jungkir balik. Kita ngomong sama dia ini. Pakai ilmu. Pakai ilmu ya. Pakai akal ya. Anda yang tidak pakai akal palangkan. Anda sudah bilang bahwa saja jika mengikuti Quran saja akan sesat. Iya. Berarti menurut Anda kitab Al-Quran itu menyesatkan. Tidak. Loh kok tidak menyesatkan buktinya Anda bilang. Kalau dia hanya berpedoman kepada Quran akan sesat. Karena dia tidak mau mengikuti apa kata Al-Quran. Al-Quran. Apa? Apa kata Al-Quran? Hah? Apa kata Al-Quran? Al-Quran dan hadis. Mana? Di mana dalam Al-Quran? Oke. Baik. Tunjukkan. Baik. Baik. Tunjukkan ayat. Tunjukkan ayat di dalam Quran yang memerintahkan umat Islam untuk percaya kepada hadis Bukhori dan hadis Muslim. Tunjukkan. Tidak ada. Ya terus kenapa Anda fitnah? Kenapa Anda fitnah? Nah. Bahwa Quran menyuruh orang percaya kepada kitab Soe Bukhori dan Soe Muslim. Begini. Begini. Iya. Anda itu sudah termakan dogma. Pak Langkat. Anda itu sudah termakan dogma-dogma dan pendapat-pendapat umum. Saya. Pak Langkat. Dengarkan Pak Langkat. 13 tahun lamanya saya. Lari. Lari ke on camp. Lari ke on camp. Mau menutupi layar ini. Lari. 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 Sudah. Ya sudah. Pak Langkat. Dengarkan Pak Langkat. Anda mengatakan bahwa jika orang membaca Quran Al-Quran memerintahkan untuk percaya hadis. Betul? Betul tidak? Apa nih? Apa nih? Coba dulu. Tadi kan saya bilang. Pak kalau seorang Muslim berpedoman kepada Quran sahaja. Quran hanya Quran. Dia akan tersesat menurut Anda. Betul? Karena pilihnya tersesat. Pilihnya tersesat. Kenapa? Iya. Artinya jika Quran sahaja yang dibaca. Jika Quran sahaja yang dijadikan pedoman oleh dia. Menurut Anda dia akan tersesat. Betul? Tidak. Sekarang diralat. Sekarang diralat sama dia teman-teman. Tadi dia bilang katanya sesat. Sekarang diralat sama dia. Aduh. Tidak dengar. Ini kan bertanya sama yang bertanya beda. Eh bukan beda. Tadi saya bilang lupa. Dengarkan. Makanya saya ulangi pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi orang jawab. Anda jawabnya. Jalatnya berpenuh nafsu. Dengarkan. Beda kali. Beda kali kelas kita. Beda kali kelas kita. Ini. Iya beda kali. Bapak baru lulus SD. Diralat sama dia. Itu begini. Kan kita jelaskan. Kita menjelaskan. Bisa kita menjelaskan. Bisa silahkan. Kalau kira-kira kita bisa menjelaskan. Saya jelaskan. Kalau tidak. Oke. Turunkan saya. Jelaskan silahkan. Oke. Jelaskan. Apa kata Rasulullah pada waktu itu. Kutinggalan kepada kamu ada Quran dan hadis. Apabila kamu mengikuti Al-Quran dan hadis. Kamu selamat. Artinya. Jadi Muhammad bilang bahwasannya dia meninggalkan hadis Bukhari dan hadis Muslim. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Waktu Muhammad ngomong gitu ada hadisnya? Ada. Ada itu. Cerizankan hadis itu dibikin setelah Muhammad meninggal. Ini orang gimana sih ini orang ini. Yang bikin kitab Soe Muslim Soe Bukhari itu. Bukhari itu ratusan tahun. Hampir 300 tahun umurnya setelah Muhammad. Ketemu Muhammad aja dia enggak. Enggak sampai. Jadi begini. Enggak. Bagaimana mungkin Muhammad ngomong. Bagaimana mungkin Muhammad ngomong. Kutinggalkan kepadamu Quran dan hadis. Sementara Quran dibukukannya setelah Muhammad meninggal. Hadis dibukukannya setelah Muhammad meninggal. Aduh. Bagaimana omongan itu bisa dicerna dengan akal. Bagaimana. Dengarkan. Lengpalangkat dengarkan. Mustahil dengarkan. Sementar-sementar dulu. Mustahil. Mustahil Muhammad bilang. Kutinggalkan padamu Al-Quran dan hadis. Sementara Al-Quran disusun oleh Usman bin Afan setelah Muhammad meninggal. Sementara hadis disusun oleh Bukhari hampir 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Kok bisa-bisanya Muhammad sudah ngomong ku tinggalkan padamu Quran dan hadis. Mikir. Rasulullah SAW itu orangnya cerdas sekali. Cerdas sedunia. Lagi cerdas di dunia. Jadi yang disampaikannya itu belum terjadi. Dan jangan disalahkan yang dibilang tadi. Sampai 300 tahun apa itu. Apa namanya hadis itu tidak. Lebih kurang 100 tahun. Makanya disibut itu. Setelah ceritakan. Si Polan bin Sepolan. Si Polan bin Sepolan. Begitu. Maka dia jelas. Begitu kan. Begitu dia. Makanya runutannya itu ada. Jadi begitu. Runutannya itu ada. Jadi. Kalau kami pedoman begini ya. Al-Qwani. Inilah pedoman kami. Kemudian disitu ada dikatakan. Perintah kalau kalian harus bersolat. Dan harus berjikir kepadaku. Kan begitu. Dan harus melanakan sejarah anak-anak sejarah. Apakah di terangkat sejarah ini. Jakatnya dua perjalanan di tengah. Kebagikan ke anak yatim. Ya justru itu. Justru itu. Di sini. Kami diperintahkan zakat itu. Di Al-Quran. Kemudian diterangkan di hadis. Nah ini. Nah ini. Oke. Oke sebentar. Sebentar. Pak Langkat. Saya masuk ke situ. Apakah Quran menyebutkan bahwa zakat itu jumlahnya 2,5 persen? Tidak. Tidak. Lalu kitab apakah yang menjelaskan jumlah persen. Jumlah zakat itu berapa persen? Kalau masalah hadis. Kalau masalah itu hilang. Oke. Berarti kitab yang menjelaskan bahwa jumlah zakat itu 2,5 persen bukan Quran? Penjelasan detail Al-Quran adalah hadis. Sudah? Oke. Berarti hadis yang lebih menjelaskan daripada Quran? Menjelaskan. Perintahnya ada di Al-Quran. Berarti hadis lebih menjelaskan ketimbang Quran? Iya. Nah itu berarti gelar bahwa kitab penjelas itu lebih layak disandang oleh hadis. Betul? Bisa juga begitu. Wah iya. Sudah diakui pemirsa. Artinya berarti hadis lebih tinggi daripada Quran. Betul? Tidak. Nah inilah salah. Tidak. 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 Tapi hadis yang menjelaskan. Begini. Janganlah mengomong saja. Berkasih juga. Oke. Sekarang gini saja. Dibalik saja. Dibalik saja. Buktikan bahwa Quran menjelaskan hadis atau hadis menjelaskan Quran? Hadis menjelaskan. Oke berarti lebih tinggi mana? Yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Yang dijelaskan yang lebih tinggi. Eh yang dijelaskan ya? Yang dijelaskan yang lebih tinggi katanya. Undang-undang dan peraturan presiden lebih tinggi perundang-undang. Enggak nyambung ini eh. Yang menjelaskan. Saya bilang. Yang menjelaskan. Yang menjelaskan. Dengarkan. Yang menjelaskan suatu perkara. Yang menjelaskan suatu perkara lebih detail. Itu hadis atau Quran? Sebagai perintah dan perintah. Eh saya ulangi. Saya ulangi Pak. Saya ulangi. Yang menjelaskan. Ngamuk dia. Ngamuk dia. Ngamuk. Esmosi dia. Esmosi dia. Esmosi dia. Ngamuk. Enggak diganti. Dengarkan. Anda masalahnya berkelit. Anda berkelit. Jangan berkelit. Yang saya tanya adalah. Kau bukan malaikat kau. Yang saya tanya adalah. Saya host. Saya host di sini. Eh saya host di sini. Eh kalau host patuhi host. Dengarkan. Yang saya tanyakan adalah. Saya patuhi aturan kamu. Tapi bukan kata-kata kamu saya patuhi. Yang saya tanyakan begini. Aturan di sini saya patuhi. Dengarkan. Dengarkan. Yang saya tanyakan adalah. Dengarkan. Yang saya tanyakan adalah. Kitab yang lebih menjelaskan. A. Al-Quran atau B. Hadis. Hadis. Baik. Berarti gelar. Bahwa kitab penjelas itu. Lebih layak disandang oleh hadis. Daripada Al-Quran. Betul? Tidak. Eh tadi bilang iya. Sekarang tidak. Balik lagi dia. Balik lagi dia. Balik lagi dia. Balik lagi dia. Saya belum pernah menjawab dari tadi loh. Saya belum pernah menjawab. Anda jawabannya ganti-ganti terus kok. Gimana mau menjawab. Kita ambil salatan. Perintah sholat itu. Dan bayar jakat itu. Ada di Al-Quran. Bagaimana tata cara sholat. Bagaimana tata cara bayar jakat. Ada di hadis. Begitu. Oke. Berarti hadis lebih rinci daripada Al-Quran. Iya. Tapi berarti hadis lebih menjelaskan. Ketimbang Al-Quran. Ada. Yang ada penjelasan itu. Ada dia. Berarti. Berarti. Berarti ayat surat anahal. Ayat 89. Kami turunkan kepada kamu kitab Al-Quran. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti ayat ini anda anggap dusta. Ya. Tidak. Tidak. Al-Quran. Ada sudah bilang yang menjelaskan lebih rinci adalah hadis. Sementara ayat ini bilang yang menjelaskan segala sesuatu. Itu Al-Quran. Aduh. Yang mana yang saya percaya ini. Yang mana yang saya percaya. Kamu mau adu congor saja. Bukan adu congor. Aduh argumen. Bahwa argumenmu itu bertolak belakang dengan Al-Quran. Sambil belum menjawab dari tadi loh. Belum dikasih menjawab. Kamu potong-potong saya. Pak Langkat. Pak Langkat. Dengarkan Pak Langkat. Anda sebagai umur saya hormati. Anda lebih tua saya hormati usia Anda. Dengarkan. Di sini dikatakan. Bahwa kitab Al-Quran itu. Menjelaskan segala sesuatu. Surat Anda ke-89. Segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi ketika saya tanya Anda. Dimanakah penjelasan bahwa Ibrahim itu sunat. Anda pergi ke hadis. Anda tidak pergi ke Quran. Seperti yang dikatakan Quran. Bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Bukankah layak saya katakan. Bahwa Anda menggombol kepada saya. Ketika Anda bilang Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Terdiam. Terdiam dia sekarang. Terdiam. Confused. Bingung dia. Kalau dengan tata cara. Misalnya ini ya. Dengan tata cara kami mau tibu. Mau puwensi. Juga dijelaskan di Al-Quran. Al-Quran itu setingginya mungkin lebih dari. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Ini dulu. Ini dulu. Makanya dia ada di hadis. Al-Quran itu induknya seperti tadi. Kalau dijelaskannya secara runut di situ. Runut apa? Soal sholat. Sholatlah di situ. Lima waktu. Subuh. Subuh. Dua rakaat. Sebelum tergit matahari. Johor. Tiga. Empat rakaat. Sebelum baru tergit matahari. Asara. Tidak dijelaskan begitu. Cuma sholatlah kamu. Maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Orang yang cerdas. Orang yang paling dikagumi di dunia. Makanya dia menjelaskan tata cara sholat. Maka kami mengikut dia. Maka ada. Kami itu di iman kami itu. Imanilah Allah. Imanilah Rasul. Imanilah kita-kita. Makanya kami mengimani. Dan kita cabut kami imani loh. Injil kami imani. Yang kami imani. Termasuk Yohanes. 7-8 saat. Jangan lari kemana-mana Pak Langkat. Saya beri Anda waktu. Tapi Anda lari kemana-mana loh. Jadi apalagi. Apalagi yang saya jelaskan cuman. Oke. Yang saya tangkap. Sebentar. Yang saya tangkap dari apa yang Anda katakan adalah. Bahwa Al-Quran itu. Tidak menjelaskan sesuatu dengan rinci. Tetapi yang menjelaskan dengan rinci itu adalah hadis. Betul? Baik. Anda punya Al-Quran di tangan? Enggak semua. Enggak semuanya. Anda punya Al-Quran di tangan? Enggak. Baik. Saya bacakan di sini. Surat Hud. Ayat yang pertama. Alif Lamro. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi mahatau. Masih Anda bantah bahwa Al-Quran ini kitab yang jelas lagi terperinci? Enggak. Jelas. Betul itu. Terus kenapa kau bilang yang memperinci itu kitab hadis? Hukum 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 Allah. Di Al-Quran itu ada hukum-hukum Allah. Ditambah-tambahin lagi sama dia kan? Ditambah-tambahin lagi sama dia. Mana di situ? Di situ hukum Allah. Hukum hukum Allah ada di situ di Al-Quran. Jadi Quran bukan hukum-hukum Allah? Seperti perintah sholat. Perintah berjata. Inilah teman-teman ya. Seperti perintah haji. Haji di situ. Tidak di cara detail. Takatnya. Pilihlah ke Arab. Pilihlah ke sana. Tidak. Ada penunjuk yang lain. Tentang melaksanakan haji. Tentang melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa satu bulan. Tidak ada dikatakan yang mengatakan. Itu hadis. Yang berarti Pak. Pak Langkat. Intinya Pak Langkat. Kita sudah sepakat Pak. Bahwa Quran itu. Kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu. Anda bilang begitu sama saya. Itu Anda menggombal. Kenapa saya katakan Anda menggombal? Karena ternyata. Ternyata. Anda menggunakan hadis. Untuk menjelaskan. Bukan Quran. Iya. Menggunakan hadis. Ya betul. Menggunakan hadis. Iya. Berarti kan. Berarti kalau Anda bilang bahwa Quran inilah yang menjelaskan. Berarti Anda menggombal kepada saya. Hadis itu. Merujuk hukum-hukumnya ke Al-Quran. Bahwa hadis itu tidak muncul begitu saja. Dengan adanya Al-Quran. Maka ada. Kita tes. Kita tes ya. Kita tes ya. Kita tes. Baik. Menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Siapa yang mengetahui hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah. Oke. Di dalam hadis. Tahu tidak. Bahwa Muhammad berkata. Bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat. Belum tentu. Terserah. Ini kan langsung dibilang. Barusan tadi Anda bilang. Bahwa semua yang tertulis di hadis itu. Menjelaskan apa yang ada di Quran. Sekarang setuju. Kiamat hari Jumat. Itu enggak Sohe. Apa sih kita ini? Kita ngapain sih? Oke. Hari Jumat. Oke. Hari Jumat. Tapi bulannya sama tahunya tidak kan? Iya. Tapi kan sudah dikasih tahu. Bahwa hari kiamat tidak akan terjadi. Kecuali hari Jumat. Berarti ketika hari masih Kamis. Ketika hari masih Minggu. Hari masih Senin. Selasa Rabu. Tidak akan terjadi hari kiamat. Berarti orang sudah tahu. Bahwa kiamat tidak akan terjadi. Kecuali hari Jumat. Sudah ada bocorannya. Sekarang aku tanya sama Anda. Menurut Quran. Tidak ada yang tahu. Kecuali Allah. Menurut hadis. Muhammad tahu kiamat hari Jumat. Sekarang bagaimana Anda bisa percaya hadis lagi? Satu sisi Anda bilang hadis itu palsu. Satu sisi Anda bilang harus percaya hadis. Kami capek. Yang mana yang mau dipercaya ini? Tanggal dan detiknya. Tidak dijelaskan oleh Rasulullah. Kata Allah SWT disitu. Mengenai kiamat. Orang meninggal. Itu hanya dia yang tahu. Terus Muhammad kok tahu hari Jumat? Harinya itu cuma dia tahu. Tahu dari mana Muhammad? Tahu dari mana Muhammad kalau itu hari Jumat? Wallahu alaihi wa sallam. Saya tidak ajak ke sana. Anda tidak percaya dengan kurang? Jadi saya juga tahu. Baik. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Oke. Muhammad bilang bahwa kiamat hari Jumat itu dia ngarang atau dari wahyu? Belum dapat saya pelajari. Saya pasti. Kami Islam. Tidak bisa menjawab. Asal-asal menjawab. Begitu ya. Ini dia. Enggak. Anda seharusnya dengarkan. Saya bacakan. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan kemauan hawa nafsunya melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Anda percaya itu? Bersaya. Berarti semua yang diucapkan Muhammad berarti bukan menurut hawa nafsunya tetapi dari wahyu. Betul? Wahyu ya. Wahyu. Berarti kiamat hari Jumat itu didapatkan Muhammad dari wahyu. Betul? Bisa. Saya tahu. Duh gimana? Ini standard ke Anda. Anda ini gimana? Nggak mau cucur lho. Anda di satu sisi percaya bahwa setiap yang diucapkan Muhammad itu ayatnya ini ya. Ini ayatnya ini ya. Itu ayatnya. Coba baca dulu. Nggak kelihatan. Itu ayatnya. Coba baca dulu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kok. Nggak kelihatan. Ya memang nggak kelihatan kok gimana. Saya nggak bisa ngelihat. Teman-teman bisa baca nggak itu? Coba baca. Coba baca aja disitu. Saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka. Lari kemana-mana. Lari kemana-mana. Udah. Bahas-bahas. Apa yang ditanya? Apa? Lari kemana? Yang ditanya apa? Kau jawab apa? Aduh. Baik saudara-saudara sekalian itulah perdebatan antara Bang Edis dengan Pak Langkat dalam topik bahasan apakah Quran atau hadis yang merupakan kitab penjelas. Dan dalil telah ditunjukkan oleh Bang Edis yang menegaskan bahwa Quran adalah penjelas dari segala sesuatu. Namun pada saat yang sama dia juga mempertanyakan soal otoritas hadis. Mengapa perlu ada hadis lagi kalau kemudian memang kitab Q ini adalah sudah merupakan penjelas segala sesuatu sebagaimana ayat dalam Quran itu sendiri yang menegaskan bahwa dia adalah penjelas segala sesuatu. Ini tentu menjadi pertanyaan yang cukup mendasar yang diajukan oleh Bang Edis kepada Bapak Langkat. Namun jelas tadi bahwa Bapak Langkat timplan dalam memberikan jawaban inkonsisten. Kadang-kadang mengatakan iya dan kadang-kadang membanta apa yang telah menjadi jawaban terhadap Bang Edis. Pesan teologis yang mau disampaikan Bang Edis dalam konteks perdebatan ini sebenarnya bahwa setiap kitab suci yang diklaim sebagai wahyu itu mestinya mau tidak mau harus diterima sebagai sesuatu yang sudah sempurna, sudah sangat jelas. Dan karena itu tidak lagi memerlukan penjelasan. Tidak lagi memerlukan kitab atau apapun namanya untuk menjelaskan. Karena tidak pernah Allah mewahyukan segala sesuatunya itu dengan tidak sempurna. Itu yang harus kita pahami. Itulah mengapa dalam konteks kekristianan perjanjian lama itu tidak dikatakan bahwa dia disempurnakan di perjanjian baru. Tetapi dikatakan bahwa perjanjian lama merupakan nubuatan-nubuatan dan digenapi dalam perjanjian baru. Artinya perjanjian lama sama sekali tidak pernah ditempatkan sebagai firman Allah yang belum sempurna. Tetapi ditempatkan sebagai firman Allah yang akan digenapi di masa yang akan datang dan itu digenapi dalam perjanjian baru. Beda dengan pemahaman saudara kita di sebelah yang kemudian menempatkan kitab Q itu sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itu berarti bahwa kitab Q mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya yang notabene juga itu adalah firman Allah itu ditempatkan sebagai sesuatu yang belum sempurna. Sementara secara teologis Tuhan tidak mungkin mewahyukan sesuatu itu secara tidak sempurna. Itu perlu menjadi catatan teologis, catatan kritis untuk kita pahami bersama. Jadi pekerjaan Allah seperti halnya pewahyuan itu tidak mungkin sesuatu yang tidak sempurna. Injil, sabur, taurat dan sebagian dan sebagainya yang notabene juga itu diimani sebagai wahyu Tuhan. Tidak mungkin itu sesuatu yang tidak sempurna. Karena dia sesuatu yang sudah sempurna pada dirinya sendiri sebagai pekerjaan dan wahyu dari Tuhan. Maka tidak perlu lagi kitab-kitab berjilid-jilid untuk menjelaskan atau menyempurnakan. Tapi segala sesuatu yang merupakan penjelasan dari kitab itu dipahaminya sebagai sebuah cara untuk memahami atau dengan kata lain, tafsir. Jadi sangat nyata bagi kita bagaimana para polemikus di sebelah ini memang hanya ngotot dalam argumen tetapi tidak bisa memberikan data yang valid, dalil yang valid. Bahkan tanpa segan-segan mereka kadang-kadang membanta penegasan atau dalil yang disodorkan kepada mereka demi untuk membenarkan diri mereka sendiri ketimbang membenarkan dalil yang disodorkan kepada mereka. Seperti halnya tadi jelas ayat Quran yang ditunjukkan oleh Bang Edis bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna sudah menjelaskan segala sesuatunya. Karena itu berarti dia tidak butuh lagi penjelas seperti halnya kitab hadis dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Tanggalkan komentar pada kolom komentar sebagai bahasa lanjutan dari topik bahasan kita kali ini agar kita semakin bermandang, semakin berilmu dalam agama yang kita anugmasi-masing. Mohon maaf untuk sekali kekurangan, saya undur diri, saya Dapisya Guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan sampai jumpa.